Klan darah di tengah tingkat dewa agak rumit. Cameron Lin mengabaikan senior 13 klan darah dan berkata dengan ringan. Kita harus bersatu untuk menghentikannya. Pemabuk menggelengkan kepalanya. Kla Sen Chang melirik ke arah Cameron Lin dan pemabuk dan melihat mereka berdua sangat tenang. Mereka datang dengan seorang junior dari klan. Mungkin mereka bisa membantunya menahan tingkat dewa. Memikirkan hal ini, Kla Sen Chang tidak ragu lagi dan berkata, kalian berdua, jika kalian bisa menahan macan merah untukku, aku akan membagi tiga rumput serangga ulat sutra naga sembilan wujud itu. Oke, Cameron Lin dan pemabuk saling memandang dan berkata, pentagram di sini jelas klan serigala abu-abu yang membuatnya, dan satu buah sudah cukup untuk mereka masing-masing, klan darah adalah musuh mereka, dan bahkan untuk Charlie Lin dalam formasi, dia tidak akan membiarkan klan darah mendapatkan kendali atas formasi, jadi menggabungkan kekuatan adalah pilihan terbaik saat ini. Wuz, Raja Macan Merah berteriak keras dan berkata, dengan dua manusia dewa ini kamu ingin menghalangiku. Aku akan menemuimu. Cameron Lin melangkah keluar dan langsung menuju ke Raja Macan Merah. Senior sembilan klan darah yang sangat lemah tidak bisa mendorong batasnya sama sekali, dia ingin melihat bagaimana kekuatannya saat ini dibandingkan dengan tingkat dewa yang sebenarnya. Manusia, kamu benar-benar cari mati. Raja Macan Merah melihat ada manusia yang berani menyerangnya, dan langsung melompat ke atas. Tiba-tiba, ada energi kuat di seluruh lembah, dengan Cameron Lin dan yang lainnya sebagai pusatnya. Kelasen Chang tidak ragu-ragu lagi, dan langsung menghampiri senior 13 klan darah dengan bantuan Macan Merah, dia terluka oleh klan darah di depannya. Dalam pertarungan sebenarnya, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa kalah. Medan Perang Tingkat Dewa bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh manusia dewa biasa. Hanya talenta seperti Cameron Lin dan pemabuk yang dapat melawan tingkat dewa. Energi kuat melonjak di lembah, tetapi itu tidak mempengaruhi pentagram sedikitpun. Charlie Lin dalam pentagram tampaknya berada dalam pencerahan, tidak menyadari pertempuran yang sudah dekat. Bunuh, Raja Macan Merah mendesak kekuatannya secara ekstrim, dengan api merah pada cakar harimau, dan dia menyerang Cameron Lin dengan cakar. Baang, cakar harimau dan tinjuk Cameron Lin bertempur puluhan kali dalam sekejap dan ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah kekosongan itu akan segera pecah. Mengapa manusia ini begitu kuat? Ini pertama kalinya aku melihat kekuatan tubuh fisik yang sebanding dengan Raja Macan Merah. Para binatang aneh di kejauhan berseru dari waktu ke waktu. Yang terpenting, manusia ini sama seperti mereka, hanya manusia dewa. Raja Macan Merah menjadi lebih sedih saat bertempur. Biasanya, master tingkat dewa masuk ke dalam hutan sihir. Dia juga bertarung melawan manusia tingkat dewa berkali-kali, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan sangat menderita. Daging binatang buas jauh lebih kuat daripada manusia. Meskipun kultivasi jauh lebih lambat daripada manusia, setelah menembus ke tingkat dewa, kecuali jika menghadapi tingkat dewa dari tingkat teratas atau tingkat dewa dengan kekuatan spesial tingkat dewa normal bukanlah lawan monster di alam yang sama. Jika tidak terlalu sulit bagi makhluk asing untuk maju ke tingkat dewa, dunia akan dikuasai oleh makhluk asing. Tapi sekarang kekuatan fisik yang dibanggakannya hanya bisa menyaingi pemuda manusia di depannya, dan dia samar-samar merasa kekuatan fisiknya tidak bisa menekan manusia kecil di depannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Raja Macan Merah kembali berteriak marah, api merah yang membakar kekosongan, menyembur dari mulutnya, berubah menjadi tiang api, dan membakar ke arah Cameron Lin. Persis seperti inilah kekuatan magis Raja Macan Merah. Walaupun kekuatannya sedikit lebih lemah dari matahari laut kering tingkat dewa, juga sangat menakutkan, jika tingkat dewa biasa disentuh akan sangat merepotkan. Melihat bahwa ketika langit merah menyala seperti ombak yang marah, bahkan kekosongan itu terbakar dan menekan. Aku ingin melihat apakah kekuatan Cian bisa melakukan apa saja padaku. Cameron Lin tampak tertekan, cahaya bintang memadat di sekujur tubuhnya, seolah-olah dewa bintang turun ke bumi, bergegas langsung menuju nyala api merah. Bumbang-bang, kekosongan getar. Dalam sekejap, ledakan bintang bertabrakan dengan api, dan setelah jalan buntu Cian dengan cepat menerobos ledakan bintang dan mengenai tubuh Cameron Lin. Hah, nyala api langsung membakar pakaian Cameron Lin, memperlihatkan tubuh yang kuat itu, tubuh Cameron Lin terlihat jarang dan normal, tetapi kekuatan Cian tidak bisa mengancamnya sama sekali. Bagaimana mungkin? Raja Macan Merah berseru, mulutnya penuh dengan api merah, berubah menjadi naga yang marah, dan dia membakar Cameron Lin, mencoba untuk membakar Cameron Lin menjadi abu. Tapi saat ini, seni pemurnian tubuh bintang Cameron Lin didesak secara ekstrim, bahkan jika Raja Macan Merah menggunakan kekuatan magisnya dengan seluruh kekuatannya, Cameron Lin tidak dapat menahannya. Apakah kamu hanya memiliki kekuatan ini? Cameron Lin dan Raja Macan Merah kembali bertarung dan saling menghantam tujuh atau delapan kali berturut-turut, setiap hantaman, keduanya mundur dengan cepat dan kemudian bertabrakan lagi. Kekacauan berjatuhan, energi melonjak, satu orang dan satu harimau terbunuh dari lembah kemanapun mereka pergi, seperti badai yang menyapu langit dan bumi, semua gunung dan hutan dihancurkan sebelum dua kekuatan absolut mereka. Semakin dia bertempur, Raja Macan Merah semakin gelisah. Saat ini, situasi senior 13 klan darah lebih parah lagi, kelas sencang dan senior 13 memiliki kekuatan yang sama tetapi pemabuk melihat bahwa Cameron Lin tidak dalam bahaya dan bergabung dengan kelas sencang. Pemabuk mengeluarkan pedang taik suan, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari yang kuat di masa-masa awal tingkat dewa. Dengan bantuan pemabuk, kelas sencang segera berada di atas angin. Namun senior 13 klan darah memiliki kekuatan setengah tingkat dewa, meski sempat dihancurkan dan dipukuli, ia hanya mengalami beberapa cedera saja. Dendam ini akan diingat oleh klan darah. Setelah berbicara, senior 13 klan darah berubah menjadi bayangan darah dan melarikan diri ke kejauhan. Orang-orang klan darah sudah mahir dalam teknik pelarian seperti ini, dan darah tingkat dewa dirangsang. Kecepatan senior 13 klan darah lebih dari beberapa kali lebih cepat. Semua orang bahkan tidak melihat dengan jelas. Mereka melihat pelangi darah yang mengejutkan, menembak langsung ke kejauhan dengan kecepatan beberapa kali lipat dari penghalang suara, seperti misil supersonik. Raja Macan Merah melihat kejadian ini dan menghadang Cameron Lin. Dengan kekuatan mundur, ia lari menuju kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Tingkat dewa sangat sulit untuk dibunuh. Pemabuk menghela nafas. Memang, Cameron Lin juga tidak mengejarnya. Wilayah kekuasaannya masih terlalu rendah. Tampaknya dia berada di atas angin, tetapi dia tidak melakukan apapun yang berat kepada Raja Macan Merah. Kelasen Chang adalah yang pertama bereaksi dan berlari ke arah lembah. Cameron Lin dan pemabuk mengikuti dari belakang dan segera bergegas ke lembah. Binatang-binatang aneh di sekitar lembah sedang menatap 999, tapi sayangnya, karena kekuatan Kelasen Chang, mereka tidak berani mendekat. Bahkan Raja Macan Merah dan tingkat dewa dari Klan Darah bukanlah lawan ketiga orang ini, peluang mereka untuk mendapatkan 999 terlalu rendah. Masih tidak cepat pergi, Kelasen Chang berteriak pada makhluk aneh yang masih mengelilinginya. Meskipun mereka tidak mengetahui harta apa itu, namun luar biasa dapat menarik perhatian tingkat dewa untuk berperang, tetapi mereka tidak berani. Setelah binatang di sekitarnya hilang, Kelasen Chang memandang Cameron Lin dan pemabuk dan berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana kakek buyutmu memasuki pentagram, aku hanya dapat memberimu satu buah. Tidak masalah, Cameron Lin menganggup dan pemabuk juga tidak keberatan. Senior, ini kampung halaman Klan Serigala Abu-Abumu. Tanya Cameron Lin dengan suara rendah. Serigala Abu-Abu yang baru saja dia temui menyebutkan bahwa ini adalah kampung halaman mereka. Benar, Kelasen Chang berubah menjadi manusia parubaya. Dia melirik Cameron Lin dan berkata, Kami Klan Serigala Abu-Abu tinggal jauh di utara sebelum memasuki alam rahasia Kunlun dan pinggiran hutan sihir adalah tempat tinggal kami. Kalau begitu para pendahulu tahu apa saja horor besar di dalam hutan sihir. Cameron Lin bertanya dengan lantang. Pemabuk pun melebarkan matanya. Mereka juga memiliki tingkat dewa yang masuk ke hutan sihir ratusan tahun yang lalu dan tidak pernah keluar lagi, La juga sedikit penasaran dengan isi dari dalam hutan sihir kenapa dari luar jelas tidak terlalu berbahaya tapi dari dalam ini berbahaya. Klan kami pindah ke alam rahasia Kunlun ribuan tahun yang lalu. Aku tidak paham tentang hal-hal di hutan sihir tapi sebelum alam bawah, nenek moyangku memperingatkanku bahwa ada sesuatu di hutan sihir yang dapat mampu dilakukan oleh Klan Serigala Abu-Abu kami menyuruhku tetap dalam kisaran lembah ini ambil saja 999 kembali. Pria parubaya yang berubah dari klasen chang menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, catatan kuno klanku telah dimusnahkan. Awalnya, seluruh hutan sihir adalah milik Klan Serigala Abu-Abu ku. Hingga hal-hal tersebut menempati hutan sihir. Mendengar hal tersebut, Cameron Lin dan pemabuk pun kaget. Klan Serigala Abu-Abu duduk di Tianyuan. Ini adalah salah satu dari tiga kelompok hewan terkuat di Tianyuan. Nenek moyang klan mereka pasti makhluk surgawi yang kuat, tapi dia semua menyebut bagian dalam hutan sihir sebagai horor yang hebat. Dan tahu betapa kuatnya hutan sihir. Klasen chang mengangkat tangannya menuju titik virtual formasi untuk membuat catatan, formasi peripheral langsung menyusut dan perlahan menghilang. Charlie Lin dalam formasi juga membuka matanya, melihat situasi di depannya, matanya melebar, matanya berbinar sampai melihat Cameron Lin. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Cameron, suara Charlie Lin serak mungkin karena dia sudah lama tidak berbicara. Kakek buyut, Cameron Lin menjawab. Sebagai pilar keluarga Lin, Charlie Lin sangat terlibat dalam hutan sihir sehingga membuatnya merasa bersalah. Kini setelah Charlie Lin baik-baik saja ia pun bahagia. Sekarang 999 sudah tumbuh, dan satu untuk kalian masing-masing adalah batasnya. Aku akan membawa 999 ini kembali ke Tianyuan untuk berurusan dengan leluhur. Klasen chang memandang Cameron Lin dan pemabuk dan menjelaskan awalnya 999 pertama kali ditemukan oleh klan Serigala Abu-Abu. Diterima 900 tahun yang lalu. Metode pembentukannya juga didistribusikan oleh klan kita dari Pentagram Timur. Sekarang 999 sudah matang dan ditransplantasikan ke Tianyuan. Setelah berbicara, Klasen chang masuk ke dalam formasi dan mencubit beberapa statuta di tangannya. 9 buah seukuran ibu jari dikupas dari 999 dan jatuh ke tangannya. Dia memasukkan 6 buah ke dalam biok di antara botol-botol kecil 3 buah mereka terbang menuju Cameron Lin. Cameron Lin juga mengeluarkan botol giyok dari tangannya dan menyimpan buahnya. Klasen chang dengan hati-hati menyimpan 999, mengeluarkan Leon Tim giyok dan melemparkannya ke Cameron Lin dan berkata, Terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Jika kalian datang ke Tianyuan nanti, kalian dapat bertamu ke tempat klanku, aku pasti akan melayani kalian dengan anggur dan daging yang enak. Juga orang-orang klan darah harus melaporkan apa yang mereka lakukan. Lebih baik kalian pergi lebih awal. Sampai jumpa. Setelah berbicara, sebuah cakram muncul di tangan Klasen chang dan cahaya biru menyelimuti dirinya. Kehampaan di sekitarnya mulai bergetar dan sosok keduanya perlahan kabur dan menghilang perlahan. Klan serigala abu-abu layak menjadi ras yang diturunkan dari zaman kuno. Pemabuk menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan pentagram yang dapat dengan mudah menembus master tingkat dewa. Usai berbicara, ia pun melirik ke arah Cameron Lin, telah teringat bahwa Cameron Lin sempat belajar di alam rahasia Kunlun cukup lama, namun ia tidak mendalami. Tapi kamu membunuh senior 9 Klan Darah. Hari ini kita menghancurkan orang-orang Klan Darah yang menghalangi Klasen chang, takutnya mereka tidak akan melepaskannya. Barat adalah tempat tahta suci dan Klan Darah. Pemabuk mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan dirinya dan Cameron Lin, walaupun ia tidak takut dengan suatu tingkat dewa, namun jika beberapa tingkat dewa bergabung, keduanya akan tamat. Bagaimana kalau kita menemukan tempat tersembunyi untuk mundur? Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu menerobos tingkat dewa, biasanya ada dua tingkat dewa, kamu seharusnya tidak dapat menahan, dan Klan Darah serta tahta suci tidak selalu mengirim orang untuk menjaga di luar hutan sihir. Kalau begitu ayo cari tempat tersembunyi, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Pemabuk menganggup dan berkata, mereka bertiga sudah tidak tinggal di lembah ini lagi, lagi pula, raja tingkat dewa dan macan merah dari Klan Darah masih mengawasi. Ketiganya menemukan gua tersembunyi di luar hutan sihir, dan pemabuk memasuki keadaan mundur. Cameron Lin berbicara dengan Charlie Lin tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun dan mengetahui apa yang terjadi pada Charlie Lin selama bertahun-tahun. Ternyata setelah ditipu oleh setan ke dalam hutan sihir, Charlie Lin bertemu dengan seekor binatang aneh di alam dewa. Jika kekuatannya belum mencapai tingkat setengah dewa, dia sudah lama menjadi makanan binatang aneh itu. Kemudian, dalam proses melarikan diri, dia buru-buru melarikan diri ke pentagram penjaga 999. Sampai saat ini Charlie Lin belum tahu bagaimana caranya masuk ke dalam pentagram, hanya disayangkan dia hanya masuk ke pentagram luar saja, dia tidak bisa mendekati 999 sama sekali, dan tidak bisa keluar lagi. Selama bertahun-tahun, Charlie Lin telah dalam keadaan mundur dan berlatih. Lembah telah diblokir oleh pentagram selama ribuan tahun. Vitalitas langit dan bumi sangat kuat. Inilah mengapa Charlie Lin dapat menerobos ke tingkat setengah manusia dewa tahun ini. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!